Makanan sisa, kalau pagi hari dimakan sore nanti jam 3 itu gak apa-apa Maksudnya gak saya buang, tapi kalau dari sore ke pagi hari itu saya bersihkan Seperti ini Saya mau kurangin pohon-pohon ini pisang ya teman-teman Biar ada panas di narmadahari Ayam kecil-kecilnya biar pada berjemur, santai-santai gitu Kita bersihkan ini pohon pisang yang stres dan seperti saya Saya membuat kandang ini juga asal-asalan teman-teman Yang penting itu bisa buat tempat gitu aja ya Daripada beli karena ada bambu-bambu bekas-bekas cor dulu, nganggur Jadi saya manfaatkan buat seperti ini walaupun sederhana Karena saya itu belajar ya teman-teman Namanya belajar itu yang penting ada kemauan gitu aja ya Ya itu, begitu saja Pembuatan saya, gak rapi Yang penting bisa gitu loh Ini ada abu gosok Yang biasa saya gunakan Untuk membersihkan kotoran ayam ya Saya tabur-taburkan seperti ini ya Kita tabur-taburkan Lalu saya bersihkan menggunakan cetok Buat bangunan itu loh teman-teman Ya bekas tapi ya Kita sabu-sabu Lalu kita bersihkan Dan ini hasilnya Seperti itu Kita tetap membersihkan tempat kandang ayam Secara mempermudah untuk membersihkan Bawah ini saya kasih triplek bekas ya Ya triplek bekas yang sudah tidak terpakai Triplek bekas bangunan dulu Ya seperti ini Saya taruh di bawahnya Terus dikasih abu gosok Nah enak teman-teman Jadi bersih juga gak bau Berternak itu Kalau bersih kan enak gitu loh ya Jadi Kelihatan bersih Gak ada kotoran Itu memang sering saya bersihkan loh Setiap pagi Kadang ya sore hari Gak harus menunggu Wah besok gitu Gak loh Nah ini makanannya loh ya Ini bekatul Jagung Dan ini Kerembil atau pur ya Ini saya campur jadi satu Nanti akan saya aduk dengan Menggunakan air ini Biar merata ya Nah ini untuk ayam campuran ya teman-teman Ada yang Turunan bangkok Ada yang jawa Maksudnya kampung gitu loh Ayam kampung Terus Ayam yang lain-lain Nah ini sudah Mulai Berput ini teman-teman Merata Dikira sudah cukup Melalu Siap untuk disajikan Buah itu nakal Yang ini nakal itu Masa yuk Saya kasih makan Yuk Nekal ini Indukanya ini loh Yang suka Ngeker Ngeker Makanya ini Belum sempat nyapu ini Belum sempat nyapu Wah Oke Ganti sebelah sini lor Nah Buat sembarang ini Ini sisa lor Sisa tadi sore ya Ini sebenarnya juga mau Tapi Saya itu selalu Apa ya Saya buang lah Saya buang Kalau bekas begini saya buang Ya Dibuang ini Nanti Nanti yang baru Jadi Saya buat tempat itu Sederhana seperti ini ya teman-teman Makanan sisa Entah Kalau pagi hari Dimakan Sore Nanti jam 3 Itu gak apa-apa Maksudnya Gak saya buang Tapi kalau Dari sore Ke pagi hari Itu saya bersihkan Seperti ini Mengganggu teman-teman Ya Bau Misalnya basi ya Bau basi itu dia gak mau Jadi kurang gitu ya Napsu makanya Ayam itu kurang Walaupun Itu ayam Jawa Atau ayam Kampung Nah Kalau sebagian Saya punya ayam bangkok ya teman-teman Ini Kalau yang kecil-kecil ini Tadi Antara bangkok Dengan ini Birma teman-teman Ada birma Kalau sebagian tadi Ada juga Bangkok Dengan Mangon Nah itu Oke teman-teman Kita kasih makan dulu ya Nah Saya kasih sini saja Langsung kita kasih makan Nah Kamu ini nakal Ayo Ayo Sekarang saya mau kurangin Pohon-pohon ini Pisang ya teman-teman Karena Saya membutuhkan Panas ya Terlalu banyak Pohon-pohonan ini Pohon pisang Ada Pohon jambu ini Emang sudah subur nih Kalau Pohon jambu dulunya Tidak buah Tapi sekarang Sudah berbuah Setelahnya Mutung lah Kata-kata mutung ini Pohon pisang ini Banyak Apalagi itu teman-teman Ya Kalau yang atas ini Nah ini Atas ini Itu Itu Pisang stres Yang gak Manusia saja Atau orang saja yang stres Pisang pun kok bisa stres Seperti itu loh Makanya Saya mau kurangin ini Mau kurangin Ya buahnya seperti itu Gimana itu Itu Stres Enggak ini Enggak bagus Enggak bagus lagi Jadi harus saya potong Biar ada Panas Sinar matahari Buat Berjemur ayam nanti ya Ayam kecil-kecil itu Biar Hangat Ayam kecil-kecilnya Biar pada Berjemur Santai-santai gitu Oke teman-teman Kita potong-potong saja Kita bersihkan ini Pohon pisang yang stres Dan Seperti saya Orangnya yang Sering stres Nah Kadang ya Sembuh teman-teman Maksudnya Enggak stres-stresan lulu Ya kadang kalah Namanya orang kan Emang seperti itu Oke kita babat saja langsung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati pohon-pohon pisangnya loh ya udah udah bersih oke ya di sana juga ada surutan panas eh kamu kok di sini main-main sini nih kok enggak diri sana saja ya gitu udah bersih lor oh terang udah oke